Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Matematika Teladan Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan bab matriks Adapun video kali ini kita akan bahas materi tentang perkalian matriks Oke, ada syarat yang harus dipenuhi agar kedua matriks dapat dilakukan operasi perkalian Syaratnya adalah apabila kita ingin mengalihkan dua matriks matriks katakanlah A dan B ini dapat dikalikan apabila baris sorry, kolom kolom pada matriks yang pertama ini sama jumlahnya dengan baris pada matriks yang kedua jadi kalau kita buat ordonya matriks A adalah matriks M kali N dan matriks B adalah matriks berordo N kali P maka syaratnya itu yang pertama ini ini syarat yang harus dipenuhi jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua nah, ketika ini sudah sama maka kita bisa lakukan perkalian dan kita bisa prediksi bahwa nanti hasil perkaliannya adalah berupa matriks dengan ukuran atau ordo M kali P katakanlah matriksnya adalah C dengan ordo M kali P oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beberapa contoh berikut ya contoh yang pertama kita diberikan 3 matriks A, B, dan C dengan ordo yang berbeda nah, dari ketiga matrik ini coba kita lakukan perkalian katakanlah yang pertama kita kalikan matrik A dengan matrik B nah, kita lihat matrik A dengan matrik B ini bisa dilakukan perkalian kenapa? karena jumlah kolomnya 2 matrik yang pertama matrik yang kedua jumlah barisnya juga 2 jadi bisa kita lakukan perkalian nah, cara melakukan perkaliannya itu adalah matrik yang pertama kita bikin baris matrik kedua kita bikin kolom jadi ini baris pertama kita kali dengan kolom pertama kemudian nanti baris kedua kita kali dengan kolom yang kedua nah, seperti itu jadi ini baris pertama kita kali kolom pertama jadi 5 dikali 1 tambah 2 dikali 3 jadilah matrik baris pertama kolom pertama kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama 3 dengan 1 ditambah 4 dengan 3 Maka dapatlah 3 kali 1 ditambah 4 kali 3 Nah tugas kita tinggal menyederhanakan 5 kali 1, 5 Tambah 2 kali 3, 6 3 kali 1, 3 Tambah 4 kali 3, 12 Jadi dapatlah matiknya adalah 11 15 ya alaminya Jadi 2 baris, 1, 1 kolom Jelas sekali, sini 2 kali 2, ini 2 kali 1 Jadi hasilnya pasti 2 kali 1 Nah kemudian matik A dengan C Apakah bisa dilakukan perkalian? Matik A ini 2 kali 2 Matik C 2 kali 3 Nah maka bisa dilakukan perkalian Kenapa? Karena jumlah kolom pada matik yang pertama Itu sama dengan jumlah baris pada matik yang kedua Oke, kita lakukan perkalian sama caranya Matik yang pertama bikin baris Matik kedua kita bikin kolom Oke, katakanlah kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama 5 kali min 1, tambah 2 kali 2 Nanti seperti itu Kemudian baris pertama dengan kolom kedua 5 kali 0, tambah 2 kali min 3 Kemudian baris pertama dengan kolom ketiga 5 kali 3, tambah 2 kali 1 Begitu pula untuk yang baris yang kedua Dengan tiap-tiap kolom Maka dapatlah nanti matiknya seperti ini Matik pertama Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama Baris satu dengan kolom satu Maka dapatlah 5 kali min 1, tambah 2 kali 2 Ya, seperti ini Kemudian baris satu kolom dua 5 kali 0, tambah 2 kali min 3 Ada di baris satu kolom dua Kemudian baris satu kolom tiga 5 kali 3, tambah 2 kali 1 Maka dapatlah seperti ini 5 kali 3, tambah 2 kali 1 Nah, dengan cara yang sama untuk baris yang kedua Terhadap kolom satu, dua, dan ketiga Nah, tugas kita tinggal menederhanakan Hasil perkalian ini Maka diperoleh nanti Jadi, min 5 tambah 4 0 tambah min 6, dan seterusnya Nah, kemudian Perkalian B kali A Matik B kali A Nah, ini nanti kita akan coba Di soal-soal atau contoh soal yang berikutnya Ya, cara menjumlahkan ini Kemudian kita lihat Ya, untuk ya Matik B kali A Matik B ini ukurannya Dua baris satu kolom Ya, dikali dengan matik A Dua kali dua Dua baris dua kolom Apakah bisa dilakukan perkalian Nah, untuk yang B kali A ini Tidak bisa dilakukan operasi perkalian matik Kenapa? Karena Jumlah kolom pada matik pertama Tidak sama dengan jumlah baris pada Matik yang kedua Ya, tidak sama Maka dia tidak bisa dilakukan operasi perkalian Kemudian yang Pertanyaan D C kali A Ya, matik C kali matik A Kalau kita perhatikan Matik C ini Dua baris Tiga kolom Matik A Dua baris Dua kolom Maka kalau kita perhatikan Sama ya Matik yang C kali A juga Tidak dapat dilakukan operasi perkalian Karena Alasan yang sama Ya, jumlah kolom Pada matik pertama Itu tidak sama dengan jumlah baris Pada matik yang kedua Ya Karena tidak sama Maka tidak bisa dilakukan operasi perkalian Oke, jadi contoh yang pertama ini Kita hanya Menentukan apakah matik ini Bisa dilakukan perkalian atau tidak Ya Ada pun untuk hasil dari perkalian Ini nanti kita akan Bahas di contoh-contoh berikutnya Oke, kita lanjut ke contoh berikut Oke, disini diberikan Dua matik ya A dengan B Jika matik C ini adalah Matik perkalian A dengan B A kali B, sorry C ini sama dengan Didefinisikan Ya A dikali matik B Matik A dikali matik B Maka pertanyaan ini Tentukan ordo dari matik C Kemudian yang B Tentukan penjumlahan dari Elemen matik C pada baris 1 Kolom 1 Tambah 2 kali Elemen matik C Baris kedua kolom ketiga Dikurang 3 kali elemen matik C Pada baris ketiga kolom kedua Oke, kita langsung saja bahas Nah, kita lihat matik A Kali matik B A ini matik berukuran 3 baris Ya, 3 baris 2 kolom Ya Sementara B ini matik berukuran 2 baris 3 kolom Jadi matik A ini 3 kali 2 B matik berukuran 2 kali 3 Kalau kita perhatikan Dia memenuhi syarat Perkalian 2 matik ya Karena jumlah kolom Matik yang A Sama dengan Jumlah baris pada matik yang kedua Ya, ini matik B Oke, jadi ini sama Sehingga Hasil perkaliannya Didefinisikan matik C Itu bisa kita Predisi bahwa Hasil perkaliannya Menghasilkan matik ukuran 3 kali 3 Jadi order matik C itu adalah Ukuran 3 kali 3 Ya, 3 kali 3 Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah C11 tambah 2 kali C23 Dikuran 3 C32 Nah, ini untuk mencari matik sini Ya, sorry untuk menentukan Hasil dari operasi C11 tambah C23 dikurang 3 C32 Kita perhatikan matik C nya Ya, matik C ini perkalian dari A dengan B Matik A dengan B Nah, karena kita hanya ditanya elemennya Nggak perlu kita cari matik C nya Ya, cukup kita mencari elemen-elemennya Contohnya Untuk mencari elemen matik C Baris 1 kolom 1 Itu didapat dari Perkalian matriks pertama Kita ambil baris 1 Ya, kemudian Matrik yang kedua kita ambil kolom Jadi baris 1 kita kali kolom 1 Maka dapatlah elemen matriks Baris 1 kolom 1 Ya, atau C11 Nah, kalau kita kalikan dapatlah 3 kali 1 Tambah min 1 kali min 2 Nah, tinggal kita jumlahkan ya Ini 3 kali 1, 3 Min 1 kali min 2, 2 Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 Jadi C11 nanti elemennya adalah 5 Kemudian C23 Ya, kita cari di C23 ini Hasil perkalian baris kedua kolom ketiga Ya, baris kedua kolom ketiga Kalau kita kalikan jadi 2 kali 0 Tambah 0 kali min 2 Ya, maka hasilnya pastinya 0 tambah 0 ya Sama dengan 0 Nah, yang terakhir kita tinggal mencari C32 Elemen C32 ini adalah hasil perkalian Baris ketiga kolom kedua Ya, warna hijau ya Jadi kalau kita kalikan 1 kali 4 Tambah 2 kali 1 Maka dapatlah 4 ditambah 2 ya Sama dengan 6 Sehingga kalau kita hitung nih hasilnya adalah C11 tambah 2 C23 dikurang 3 C32 Sama dengan 5 tambah 2 kali 0 dikurang 3 kali 6 ya Sama dengan 5 tambah 0 kurang 18 ya Sama dengan min 13 Nah, ini contoh yang kedua ya Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya Oke, disini Di contoh ini Kita diberikan sama 2 matriks A dan B Dengan ukuran yang sama 2 kali 2 Pertanyaannya adalah Tentukan matrik A, B dan matrik B, A Ya, jadi di soal ini kita Akan melihat ya Kasus Dalam perkalian 2 matrik Apakah berlaku hukum komutatif ya Apakah A, B akan sama dengan B, A Ya, kita coba Ambil 1 kasus Katakanlah A-nya ini Yang sudah diketahui Dan B-nya juga ini Yang sudah diketahui Oke, matrik A kali B Berarti A terlebih dahulu Kita tuliskan baru B Ya Cara perkaliannya Baris kali kolom Baris 1 kita kalikan dengan kolom 1 Baris 1 kita kalikan dengan kolom 2 Kemudian turun ke bawah Baris 2 kali kolom 1 Dan baris 2 kali kolom 2 Nah, seperti itu Nah, kalau kita orekan jadi seperti ini Ya, contohnya baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kolom 1 3 kali 1 ditambah min 1 kali 0 Baris 1 kali kolom 2 Ya, 3 kali 2 Ya, ditambah min 1 kali 4 Kemudian baris 2 kali kolom 1 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 0 Terakhir Baris 2 kali kolom 2 2 kali 2 Tambah 1 kali 4 Nah, ini kalau kita hitung perkaliannya Maka kita dapat 3 tambah 0 6 kurang 4 2 tambah 0 Dan 4 tambah 4 Maka dapatlah Matrik A kali B-nya adalah 3, 2, 2, 8 Nah, dengan cara yang sama Coba kita lihat Perkalian B kali A Matrik B kali A Oh, sorry Ini masih A B Oke, sudah dibentarkan Jadi yang kedua Matrik B A Artinya Matrik B terlebih dahulu Baru kita tulis Matrik A Ya, matrik B kali matrik A Ya, matrik B kali matrik A Nah, cara perkaliannya sama Matrik pertama kita buat baris Matrik kedua kita bikin kolom Jadi, baris pertama kali kolom pertama Baris pertama kali kolom kedua Kemudian baris kedua kali kolom pertama Ya, baris kedua kali kolom kedua Nanti kita uraikan Seperti ini ya Nah, baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kali kolom 2 Sampai baris 2 kali kolom 2 Nah, tinggal kita kalikan Ya, dapatlah 3 tambah 4 Minis 1 tambah 2 0 tambah 8 0 tambah 8 Nah, kalau kita jumlah Hasilnya adalah Matrik ukuran 2 kali 2 Dengan elemennya 7, 1, 8, 8 Nah, kita perhatikan Dengan matrik A B Ternyata tidak sama ya Matrik A B dengan matrik B A Jadi, disimpulkan Ya, bahwa Matrik A kali B Ini tidak sama dengan matrik B kali A Sehingga Kesimpulannya Dalam perkalian dua matrik Tidak berlaku hukum komutatif Karena satu Kasus saja sudah tidak berlaku Apalagi kasus yang secara umum Oke, kita lanjutkan Ke contoh berikutnya Oke Nah, di contoh ini Kita diberikan persamaan Kesamaan ya Kesamaan dua matrik Yang ruas kiri penjumlahan Ruas kanannya perkalian Nah, kita ditanya Berapa nilai A Tambah B Tambah C Tambah D Ada di sini B di sini C di sini Ya, ada di baris 1 kolom 2 B nya di baris 1 kolom 1 C di baris 2 kolom 1 Dan D nya ada di baris 2 kolom 2 Oke Langsung saja kita bahas Ini informasinya Ruas kiri Coba kita jumlah dulu Ya Kita jumlah ruas kiri Ruas kanan Kita kali ya Jadi kalau kita kali Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Ya Dan baris 2 kolom 2 Oke Nah, ruas kiri mudah kita jumlah Ya Cara menjumlahkan matrik Ya Sudah kita bahas Di video sebelumnya Tinggal kita jumlahkan posisi yang seletak Ya 3 dengan B A dengan 0 C dengan min 1 Dan 3 dengan D Jadi kita jumlah Dapat terluar sekiri Matrik ukuran 2 kali 2 Dengan elemennya 3 tambah B A tambah 0 C min 1 Dan 3 tambah D Sementara baris yang Matrik yang ruas kanannya Ini hasil perkalian 2 matrik Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Dan baris 2 kolom 2 Ya Tinggal kita coba Sederhanakan Baik ruas kiri Maupun ruas kanan Ruas kiri ini Paling yang bisa Sederhanakan Baris 1 kolom 2 Ya A tambah 0 A Nah, selebihnya Tidak bisa disederhanakan Nah, kemudian Di ruas kanannya ini Hasil perkaliannya 2 kali 0 0 Kemudian ini Dikurang 1 Min 2 Dikurang 1 0 Dikurang 3 Min 4 Dikurang 3 Nah, ini Nah, tinggal kita jumlah Ya 0 kurang 1 Min 1 Min 2 Min 3 Jadi Min 2 kurang 1 Jadi Min 3 0 kurang 3 Min 3 Min 4 Min 3 Jadi Min 7 Nah, disini kita akan mencari A terlebih dahulu Karena kita lihat A ini Langsung dapat H sama dengan Min 3 Nah, seperti ini Kita simpulkan A sama dengan Min 3 Kemudian kita cari B Ada di baris 1 Kolom 1 3 tambah B Sama dengan Min 1 Sama dengan B Min 1 Dikurang 3 Jadi B Min 4 Kemudian kita cari C Di baris 2 Kolom 1 Baris 2 Kolom 1 C Min 1 Sama dengan Min 3 Maka kita dapat C Min 1 Sama dengan Min 3 C nya sama dengan Min 3 Tambah 1 Sama dengan Min 2 Terakhir Baris 2 Kolom 2 3 tambah D Sama dengan Min 7 Nah, maka dapatlah 3 tambah D Sama dengan Min 7 D nya sama dengan Min 10 Nah, dari angka-angka ini Maka kita tarik kesimpulan Bahwa nilai A Tambah B Tambah C Tambah D Ini sama dengan Min 3 Tambah Min 4 Tambah Min 2 Tambah Min 10 Sama dengan Min 19 Oke, kita lanjutkan Ke soal berikut Oke, diketahui 2 matriks A dan B Nah, pertanyaannya Hasil dari A tambah B Matriks A tambah B Dikali matriks A Min B Ya Oke, untuk mengerjakan Soal ini Maka kita tinggal cari Penjumlahan ya Penjumlahan A dan B Kemudian pengurangan Matriks A dengan B Ya, pertama kita cari Penjumlahan A tambah B Hasilnya itu apa Nah, kalau kita jumlahkan Yang seletak 1 tambah 1 ini 2 2 kurang 1 1 Min 1 Tambah Min 2 Jadi Min 3 3 tambah 0 Adalah 3 Jadi ini adalah Matriks A tambah B Kemudian dengan caranya sama Kita cari matriks A Min B Matriks A dikurang B Oke, kita cari yang Posisinya sama 1 dengan 1 Dikurang jadi 0 2 Dikurang Min 1 Jadi 3 Min 1 kurang Min 2 Jadi 1 Dan terakhir 3 kurang 0 3 Nah, ini matriks A Dan matriks A Sorry, matriks A Tambah B Dan matriks A Min B Nah, tinggal kita Mengalikan kedua matriks ini Matriks A tambah B Adalah yang pertama Matriks A men B Adalah yang kedua Kita kalikan kedua matriks ini Maka dapatlah Seperti yang diharapkan Di soal Caranya adalah sama Seperti sebelumnya Matriks pertama kita buat baris Matriks kedua kita bikin kolom Oke, yang pertama Baris 1 kali Kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Baris 2 kolom 2 Maka, kalau kita uraikan Dapatlah seperti ini Baris 1 kolom 1 ini Baris 1 kolom 2 Baris 2 kali kolom 1 Baris 2 kolom 2 Nah, tinggal kita kalikan 2 kali 0, 0 1 kali 1, 1 2 kali 3, 6 Tambah 1 kali 3, 3 Min 3 kali 0, 0 Tambah 3 kali 1, 3 Min 3 kali 3, min 9 Tambah 3 kali 3, 9 Kalau kita jumlah Dapatlah hasilnya 1, 9, 3, 0 Nah, inilah matriks A tambah B Dikali matriks A, min B Oke, kita lanjutkan ke Pembahasan Contoh berikut Oke, sama kita diberikan 2 matriks juga Pertanyaannya juga mirip Ya, tapi pertanyaannya Disini A tambah B Dikali A tambah B Dikurang matriks A, min B Kali matriks A, min B Nah, ini kalau kita uraikan Ya Jadi, ini coba kita uraikan ya A tambah B Dikali A tambah B Dikurang A, min B Dikali A, min B Jadi, ini kita kalikan Pelangi ya Secara pelangi A kali A Jadi, A kali A Tetap ya Nggak ada sila pangkat Jadi, A dikali A Bukan berarti A pangkat 2 Jadi, nanti elemennya Kita kuadratin Nggak Jadi, A kali A Biarkan saja A kali A Walaupun boleh dituliskan A kuadrat Tapi, nanti elemennya Bukan dikuadratin ya Jadi, ini A dikali A A, A A dikali B, A, B Jangan sampai terbalik B dikali A Jadi, B A Ini juga jangan terbalik B dikali B Jadi, B B Dikurang Jadi, matriks A, min B Kali A, min B Jadi, A kali A A, A dikali min B Jadi, min A, B Min B kali A Jadi, min B A Min B kali min B Jadi, plus B, B Nah, kalau kita keluarkan Atau kita uraikan minusnya Maka, kita peroleh Jadi, min A, A Plus A, B Plus A, B Min B, B Nah, kita lihat di sini Ada yang saling menghilangkan Jadi, nggak perlu kita cari Di sini, kalau kita lihat Ada A, A dikurang A Kan habis Ya, matik A, A Dikurang matik A, A Kemudian, matik B, B Dikurang matik B, B Ini juga habis Jadi, hanya tersisa A, B Tambah B, A Tambah A, B Tambah B, A Nah, A, B-nya ada 2 Berarti, 2 kali A, B B-nya juga demikian Ada 2 Jadi, 2 B, A Jadi, sebenarnya pertanyaannya adalah 2 A, B Tambah 2 B, A Nah, kalau kita kalikan Ya, kita ganti A-nya Dengan matik ini B-nya Dengan matik yang sudah diketahui juga Maka, dapat seperti ini Ya 2 A, B Tambah 2 B, A Nah, kita kalikan Seperti contoh sebelumnya Nah, baris kali kolom ya Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Kemudian, baris 2 kolom 2 Kemudian, ini juga demikian Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kali kolom 2 Baris 2 kali kolom 1 Dan, baris 2 kali kolom 2 Kalau kita kalikan Jadi, hasilnya seperti ini Agak lumayan panjang Ya, tinggal kita kalikan 1 kali 1 1 2 kali min 2 Min 4 1 kali min 1 Min 1 2 kali 0 0 Min 1 kali 1 Min 1 3 kali min 2 Min 6 Min 1 kali min 1 1 Tambah 3 kali 0 0 Nah, kemudian Matik yang Satunya lagi Hasil perkalian Matik B dengan A Ya 1 kali 1 1 Tambah Min 1 kali min 1 1 1 kali 2 Min 1 kali 3 Min 3 Min 2 kali 1 Min 2 0 kali min 1 0 Terakhir Min 2 kali 2 Min 4 Tambah 0 kali 3 0 Nah, tinggal kita jumlah Maka, dapatlah hasilnya 2 kali min 3 Min 1 Min 7 Ini matriks AB Tambah 2 kali elemen Matik B B kali A Ya Nah, ini kita kalikan 2 dulu Ya Jadi, perkalian skalar dengan matriks Kalikan 2 Masing-masing Ini juga demikian Kalikan 2 Maka, dapatlah Matiknya Min 6 Min 2 Min 14 2 4 Min 2 Min 4 Min 8 Nah, kalau kita jumlahkan dengan posisi yang sama Min 6 dengan 4 Maka, dapatlah min 2 Min 2 tambah min 2 Min 4 Min 14 Min 4 Jadi, min 18 2 ditambah min 8 Adalah min 6 Nah, ini adalah matik yang dimaksud Oke, kita lanjut ke soal berikut Oke, diberikan matriks A Nah, ini yang tadi saya sempat sebutkan Pertanyaannya adalah A pangkat 2 Matik A pangkat 2 dan A pangkat 3 Ingat, di matriks tidak ada operasi pangkat Artinya, kalau A pangkat 2 Bukan berarti elemen-elemen A nya itu kita kuadratin Kalau A pangkat 3 Bukan berarti elemen-elemen A nya di pangkat yang 3 Bukan Jadi, kalau matik A pangkat 2 Itu maknanya matik A dikali matik A Ya, jadi matik A dikali matik A Nah, seperti ini Ya, matik A kali matik A Cara pekalnya sama Baris kali kolom Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 di kolom 2 Baris 2 kali kolom 1 Dan terakhir baris 2 kali kolom 2 Kalau kita hitung Jadi, seperti ini ya Baris 1 di kolom 1 Sampai baris 2 kali kolom 2 Nah, kemudian Ini kalau dikalikan Jadi, 1 tambah min 2 2 tambah 6 Min 1 tambah min 3 Min 2 tambah 9 Jadi, matik A pangkat 2 nya adalah Min 1, 8, min 4, 7 Jadi, tidak sama dengan Kalau kita kuadratkan setiap elemen Ya, itu matik A pangkat 2 Berarti A dikali A Nah, kemudian matik A pangkat 3 Nah, kalau kita sudah mencari A pangkat 2 Maka untuk mencari A pangkat 3 nya Tidak usah A kali A kali A Ya, cukup A pangkat 2 Yang sudah kita cari dikali A Atau boleh juga A dikali A pangkat 2 Boleh Ya, matik A dikali A Matik A pangkat 2 Oke, katakanlah kita pakai yang Yang pertama ya Matik A pangkat 2 dikali A Nah, ini matik A pangkat 2 Nah, ini matik A nya Ya, kita kalikan Matik pertama baris Matik keduanya kolom Matik pertama kali matik Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama Maka akan kita dapatkan nanti Min 1 kali 1 8 kali min 1 Kemudian, baris 1 dengan kolom kedua Min 1 kali 2 Tambah 8 kali 3 Karena baris 2 kali kolom 1 Min 4 kali 1 Tambah 7 kali min 1 Dan terakhir baris 2 kali kolom 2 Min 4 kali 2 Tambah 7 kali 3 Jadi, nanti hasilnya seperti ini Kalau kita kalikan Maka nanti jadi Min 1 tambah min 8 Min 2 tambah 24 Min 4 min 7 Min 8 21 Kalau di jumlah Jadilah A pangkat 3 ini Matiknya min 9 22 Min 11 Dan 13 Nah, inilah matik A pangkat 3 Ya, tidak sama dengan Kalau kita Pangkatkan 3 setiap elemen di A Bagaimana nanti Kalau ditanya A pangkat 4 Ya, kita bisa Mencari dengan Mengalihkan matik A kuadrat Dengan A kuadrat Atau boleh juga A pangkat 3 dengan A Atau A dengan A pangkat 3 Dan seterusnya Oke Selanjutnya kita akan bahas Sifat-sifat perkalian matriks Jadi Sifat yang pertama tadi Yang sempat kita bahas adalah Tidak berlaku Hukum komutatif Dalam perkalian matriks Jadi, yang berlaku seperti apa? Yang berlaku seperti ini Jadi, kalau kita punya Pertama Informasinya adalah K Bilangan real Dan ada 3 matriks Satakan matriks A, B, C Ya, matriks-matriks yang memenuhi syarat Untuk operasi perkalian berikut Jadi, yang pertama Skalar K dikali matik A, B Ini sama dengan Skalar K kali A dulu Hasilnya berapa Dikalikan dengan matik B Atau boleh juga Matik A dikali matik Skalar K kali B Boleh seperti itu Kemudian, sifat yang kedua Juga berlaku Ya, 3 matriks A kali B kali C Itu cara ngalikannya Boleh A dengan B dulu Hasilnya dikalikan C Atau boleh juga A dikali hasil perkalian B dan C Kemudian, yang ketiga dan keempat Adalah hukum distributif Ya, matriks A dikali B tambah C Itu sama dengan matriks A kali B Tambah matriks A kali C Ya, atau A tambah B dikali C Itu sama dengan A kali C Tambah B kali C Oke, kita akan Bahas Dengan contoh soal Untuk setiap sifat-sifat berikut Oke, contoh yang pertama Olesannya ada 2 matriks ya Dikalikan dengan skalar ya Matik A, B kita kalikan skalar Jadi 8 A, B Oke, yang pertama kita bisa Mencari Ya 8 dikali matik A, B Ya, 8 dikali matik A, B Jadi kita cari dulu matik A, B nya Dengan cara baris kali kolom Ya, baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Dan baris 2 kolom 2 Nanti hasilnya seperti ini 8 dikali hasil perkalian matik A dengan B Kalau kita sederhanakan jadi seperti ini Nanti boleh dicoba ya Dicocokkan Nah, 0 tambah 1 6 tambah 3 0 tambah 3 Dan 9 tambah 9 Nah, kalau kita sederhanakan jadi 8 8 dikali matriks A kali B Ya, kita kalikan langsung 8 Dengan elemen-elemen matik A, B Maka dapatlah 8, 72, 24, 0 Inilah matik 8, A, B Nah, cara pertama seperti itu Ya, 8 dikali matik A, B Nah, bisa juga kita mencarinya Ya, 8 dikali A dulu Ya, 8 dikali matik A Nanti hasilnya dikalikan dengan matik B Nah, seperti ini Kita punya matik A nya 21, min 3, 3 Kalau dikali 8 Setiap elemennya Maka 8 A menjadi 16, 8, min 4, 24 Dikali matik B Nah, perkalian 2 matik Sama seperti tadi Baris kali kolom Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kali kolom 2 Turun ke bawah Baris 2 kolom 1 Dan baris 2 kolom 2 Nanti hasilnya seperti ini Nah, tugas kita tinggal Mengalikan dulu Ya, 16 kali 0 0, 8 kali 1, 8 Sampai min 2, 4 kali 3 Min 7, 2 24 kali 3, 7, 2 Kalau kita jumlahkan Dapatlah hasilnya 8, 7, 2, 2, 4, 0 Jadi, sama dengan Cara yang pertama Ya, jadi simpat ini Memang benar berlaku Nah, untuk membuktikannya Kalian boleh menggunakan huruf ya A, B, C, D B nya katakanlah E, F, G, H Ya, dikali K Nah, seperti itu Nah, kita lanjutkan Untuk mencoba Sifat dari yang kedua Ya Ada 3 matriks Dengan ukuran yang berbeda Atau ordo yang berbeda Hasil kali Dari matrik A Kali B Kali C adalah Oke, langsung kita jawab Kita coba cek dulu Matrik A itu Ukuran baris 1 Kolomnya 2 Jadi, 1 kali 2 Matrik B 2 kali 2 Matrik C nya 2 Baris 1 kolom Jadi, 2 kali 1 Nah, kalau kita lihat Dia memenuhi perkalian Nah, 2 matriks ya A dengan B memenuhi Karena sama Saratnya Jumlah kolom pada matrik pertama Sama dengan jumlah baris Pada kolom matrik yang kedua Ini juga sama Jadi, bisa Dikalikan ya Matrik A dengan B B dengan C Sehingga nanti hasil Perkalian ketiga matrik ini Bisa dipredisi Berukuran 1 kali 1 Ya, katakanlah adalah Matrik D Ukuran 1 kali 1 Jadi, nanti ukuran matrik Seperti kalian A, B, C itu Pastinya berukuran 1 kali 1 Jadi, hanya ada 1 elemen Oke, matrik A, B, C Kalau kita kalikan Pertama, kita coba A dengan B dulu Hasilnya Kayak gimana Nanti dikalikan Dengan matrik C Oke, matrik A dengan matrik B Kita kalikan Baris kali kolom Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kali kolom 2 Maka, nanti hasilnya Seperti ini Baris 1 Kali kolom 1 1 kali 2 Tambah min 4 Kali 0 Nah, ini Kemudian bergeser ke kanan Baris 1 kali kolom 2 1 kali 1 Tambah min 4 Kali 3 Ini matrik C Biarkan Nah, tugas kita mencari Matrik A kali B dulu Nah, kalau kita sederhanakan Perkaliannya Jadi 2 Tambah 0 1 Tambah min 12 Kemudian di jumlah Kalau kita jumlah Jadi 2 Dikurang 2 Tambah 0 2 Kemudian elemen berikutnya 1 kurang 12 Min 11 Nah, ini matrik A kali B Sekarang tinggal kita kali C Nah, dengan perkalian Baris kali kolom Baris 1 kali kolom 1 Jadi hanya ada 1 elemen Baris 1 kali kolom 1 2 kali 5 Tambah min 11 kali Min 2 Jadi 10 Tambah 22 Dapatlah matriknya Ukuran 1 kali 1 Dengan elemen 32 Nah, itu matrik perkalian A kali B kali C Dengan mendahulukan Perkalian A dan B Terlebih dahulu Nah, sekarang gimana Kalau seandainya kita A dikali B C Jadi kita cari dulu Matrik B C nya Nanti A dikali matrik B C Oke Jadi B kali C dulu Dengan cara Baris kali kolom Baris 1 kali kolom 1 Dan baris 2 Kali kolom 2 Maka dapatlah hasilnya Nanti seperti ini Baris 1 Kali kolom 1 Berarti 2 kali 5 Tambah Min 1 Kali min 2 Kemudian baris 2 Dikali kolom 1 0 kali 5 Ya, tambah 3 kali min 2 Nah, ini matrik A nya Biarkan Ya, jadi kita coba Sederhanakan Perkalian matrik B C Nah, kalau kita kalikan Jadi 10 Kurang 2 0 Kurang 6 Nah, kemudian kita jumlah Jadi matrik A Dikali matrik B C nya ini Matrik B C 8 Min 6 Maka kita kalikan Baris kali kolom Ya, hanya ada 1 baris 1 kolom Maka pasti ada Hanya ada 1 elemen saja 1 kali 8 Tambah min 4 Kali min 6 Jadi 8 Tambah 24 Sama dengan 32 Nah, inilah matrik Perkalian A Kali B Kali C Nah, selanjutnya Coba kita Ambil contoh Untuk Sifat distributif Tadi ya Pemak ada 3 matrik Nah, kita ditanya Perkalian dari matrik A Dengan B Tambah C Oke Kita coba Menggunakan Cara yang pertama Adalah matrik A Dikali Matrik B Tambah C Nah, matrik B Tambah C Ini matrik A Ini matrik B Tambah matrik C Jadi langkah pertama Kita cari dulu Matrik B tambah C nya Ya, kita tambah Dengan posisi yang seletak 1 dengan min 2 Jadi min 1 Min 1 Tambah 2 Jadi 1 Min 2 Tambah 3 1 Dan 0 Tambah 1 1 Nah, ini adalah matrik B Tambah C nya Kemudian A Kita kalikan dengan matrik B Tambah C Ya, cara perkaliannya Kita buat baris Dengan kolom Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Dan baris 2 kolom 2 Ya, ini coba kita kalikan Nah, nanti urayan seperti ini Tinggal kita kalikan 1 dengan min 1 Jadi min 1 2 kali 1 1 Sampai yang terakhir 3 kali 1 Adalah 3 Nah, ini kita jumlah Dapatlah matriknya 1 3 4 2 Nah, ini matrik A Dikali matrik B Tambah C Nah, coba kita bandingkan Dengan Kalau saat ini kita uray Ya A kali B Tambah A kali C Ya, jadi A kali B Tambah A kali C Jadi kita cari dulu Matrik AB A kali B Tambah matrik B kali C Kita kalikannya sama Baris dengan kolom Baris 1 kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Baris 2 kolom 2 Ini pun juga demikian Baris 1 kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Dan baris 2 kolom 2 Nah, hasilnya seperti ini Ya, boleh dicek nanti ya Atau dicoba Hasilnya apakah benar seperti ini Nah, kemudian tugas kita tinggal Mengalikan ini Ya 1 kali 1 2 kali min 2 Dan seterusnya Dapatlah 1 kurang 4 Sampai Min 2 Tambah 3 Nah Kemudian Tinggal kita jumlah Jadi min 3 Min 1 Min 7 1 Kemudian ini 4 4 11 1 Nah, kita jumlah Posisi yang sama Ini matrik AB Ini matrik AC Yang posisi sama Min 3 dengan 4 Jadi 1 Min 1 dengan 4 3 Min 7 dengan 11 4 1 dengan 12 Ya, kita perhatikan sama ya Ya, cara pertama Mungkin cara kedua Jadi kesimpulannya A kali B tambah C Itu sama dengan AB Tambah AC dalam matrik Nah, kemudian Sekarang distributif yang Kedua ya Atau sifat yang keempat Jadi A tambah B Matriknya dikalikan C Nah, seperti itu Oke, cara pertama Kita coba cari matrik A Tambah B Nanti dikali dengan matrik C Ini matrik A Matrik B Kita jumlahkan dulu Ya, posisinya seletak 1 dengan 1 Jadi 2 2 dengan min 1 Jadi 1 Min 1 dengan min 2 Jadi min 3 3 dengan 0 Jadi 3 Dikalikan dengan matrik C Matrik C ini Nah, cara mengalikannya Baris kali kolom Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kolom 2 Baris 2 kolom 1 Dan baris 2 kolom 2 Nanti kalau diurekan Jadi seperti ini Nah, coba di cek dulu Ya Nah, kalau kita kalikan 2 Dengan min 2 Sampai 3 kali 1 Maka dapatlah matriknya Seperti ini Tinggal yang terakhir Kita jumlah Dapatlah min 1 5 15 Dan min 3 Ini matrik A tambah B Dikalik C Nah, sekarang kita akan Bandingkan ya Dengan Apakah dia berlaku Sifat distribusi ya Jadi A tambah B Dikalik C Jadi A kali C Tambah B Kali C AC tambah BC Nah, AC berarti Matrik A dikali matrik C BC berarti matrik B Dikali matrik C Perkaliannya sama Baris kali kolom Baris kali kolom Baris 2 kali kolom 1 Baris 2 kali kolom 2 Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kali kolom 2 Baris 2 kali kolom 1 Dan terakhir Baris 2 kali kolom 2 Nah, kalau kita uraikan Jadi seperti ini Nanti coba di cek ya Nah, selanjutnya Tugas kita tinggal mengalikan 1 dengan min 2 2 dengan 3 Dan seterusnya Sampai 0 kali 1 Nah, dapatlah matriknya Seperti ini Matrik AC dengan matrik BC Nah, ini masih harus kita jumlah Dapatlah matrik AC nya 4, 4, 11, 1 Matrik BC nya Min 5, 1, 4, min 4 Kalau kita jumlahkan Posisi yang seletak Maka dapatlah Min 1, 5 15, min 3 Ya, sama ya Dengan cara yang pertama Jadi dapat disimpulkan A tambah B Ya, matriknya Dikali matrik C Sama dengan matrik A kali C Tambah matrik B kali C Oke, kita lanjutkan Ke contoh berikut Oke, disini ada matrik A Nah, matrik A 2 kali 2 Dan matrik I Ya, matrik identitas Ukuran 2 kali 2 Maka A kuadrat dikurang 3 kali matrik A Dikurang I sama dengan Oke, kita cari dulu ya Matrik A nya A kuadratnya Matrik A kuadrat kan tadi Sempat dibahas Adalah matrik A kali matrik A Ingat matrik A kuadrat Bukan elemenya dikuadratin Karena gak ada silah Pangkat dalam matrik Jadi hanya Bentuk perkalian A kuadrat sama dengan A kali A Ya, perkaliannya sama Baris kali kolom Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kali kolom 2 Baris 2 kali kolom 1 Dan baris 2 kali kolom 2 Kita uraikan jadi seperti ini Ya, tinggal kita kalikan 1 kali 1 Sampai 2 kali 2 Maka dapatlah seperti ini 1 tambah 3 1 tambah 2 3 tambah 6 Dan 3 tambah 4 Masa A Ya, selakhirnya adalah Matrik A pangkat 2 nya 4, 3, 9, 7 Nah, ini baru matrik A kuadrat Nah, sekarang kita tinggal Mencari Matrik yang diinginkan ya Matrik A kuadrat Kurang 3A Dikurang matrik identitas Ini matrik A kuadrat Dikurang 3 kali matrik A Dikurang matrik identitas Untuk ukuran 2 kali 2 Ya Jadi untuk diagonal utamanya Itu Adalah angka 1 Selebihnya 0 Nah, ini kalau sana kita lihat Kita coba kalikan 3 dulu ya Yang matrik A Kalau kita kali 3 Sama elemennya jadi 3, 3, 9, 6 Nah, sekarang kita tinggal kurang Dengan posisi yang seletak 4, dengan 3, dengan 1 Kita dapatlah 4 kurang 3, kurang 1 3 kurang 3, kurang 0 9 kurang 9, dikurang 0 7 dikurang 6, dikurang 1 Maka kalau kita sederhanakan Hasilnya ternyata adalah Matrik dengan elemen 0 semuanya Disebut dengan matrik 0 ya Oke Kemudian Kita lanjut ke contoh berikut Nah, disini ada 2 matriks ya 2 kesamaan matriks Matriks 2 baris 1 kolom Ini juga matrik X, Y Ini matrik speki Jika matrik X, Y sama dengan M M ini matriks Ya, dikali matrik A, B 2 baris 1 kolom Maka matrik M nya itu Sama dengan seperti apa Oke, langsung saja kita jawab Kita punya informasi pertama ini Nah, diinformasi kedua Kita punya peki Ini matrik peki Ya, matrik 2 baris 1 kolom Ordonya Maka kita tinggal ganti saja Matrik yang elemennya peki Dengan yang diinformasikan Di persamaan yang kedua Ganti peki dengan ini Ya, maka dapat nanti X, Y nya sama dengan Matrik 2, 1, min 3, 3 Dikali matrik sini Matrik informasi kedua Nah, maka X, Y ini Sama dengan Dua matrik ini Coba kita kalikan Dengan cara Matrik pertama bikin baris Matrik kedua kita bikin kolom Baris 1 kali kolom 1 Baris 1 kali kolom 2 Baris 2 kali kolom 1 Dan baris 2 kali kolom 2 Nah, kalau kita kalikan Jadi hasilnya seperti ini Yang A, B nya biarkan Nah, ini kalau kita kalikan Maka dapatlah Min 4 tambah 3 4 tambah 1 6 tambah 9 Dan min 6 tambah 3 Nah, tinggal kita jumlahkan Jadi Min 1, 5, 15, min 3 Nah, ini matrik X, Y Sama dengan M M kali A, B Seperti ini ya Maka kesimpulannya Ini adalah matrik M nya Ya, jadi kita simpulkan Matrik M nya Ukuran 2 kali 2 Dengan elemen matriknya Min 1, 5, 15, min 3 Oke, rasa cukup untuk Materi tentang Perkalian 2 matriks ya Setelah kalian Menyimak Dan memahami Nah, sekarang coba Untuk mengerjakan latihan-latih Uji kompetensi Yang ada di buku paket Ya, yang pertama UKA 5 Halaman 85 UKA 6 Ada di halaman 87 Kemudian EP Ada di 88 Dan terakhir EK ada di halaman 89 Selamat mengerjakan Semoga Sukses Ya Semoga ada manfaatnya Nantikan video pembahasan Selanjutnya Tentunya di channel yang sama Yang di channel matematika teladan Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh